Hai selamat malam di channel belajar burung buyuh ini adalah faktor kendala kendala memelihara burung buyuh dan bagaimana cara penanganannya banyak yang mati saudara-saudara kematian yang disebabkan karena dehidrasi tersumbatnya tersumbatnya saluran air minum sehingga menyebabkan banyak kematian karena dari pagi dari pagi ternyata air minumnya itu ndak jalan nipelnya itu ndak jalan nah beruntungnya hanya nyala jur ini yang yang bermasalah yang tiga lajur ini masih aman nah nanti bagaimana cara pembersihannya untuk saluran air minum jadi akhirnya itu macet disini Hai sekitar sini ini sangat bahaya sekali ini kurang lebih ada 50 ekor lebih tapi yang masih yang bawah masih belum diperiksa lagi apakah masih ada dan ini penanganan yang lemas-lemas nah untuk menghadapi kasus semacam ini ini sebaiknya yang pertama yang dilakukan adalah ketika air itu tidak keluar sama sekali dipastikan dulu tidak keluarnya mulai dari mana contoh misalkan disini misalkan disini air nipelnya ndak keluar ya nah berarti yang tersembatkan area sini itu langkah pertama yang dilakukan dipelung dulu pembuangan air yang bawah ya ini kan dari bak kontrol kemudian menuju satu lajur sampai ke pembuangan pembuangan ingin dicek dibuka terlebih dahulu keluar airnya apa tidak nanti kalau pembuangan ini tidak keluar airnya di lanjut berarti yang tersembat di area sini dari utama cara penangannya itu bagaimana langsung dibuka dibuka nipelnya nah seperti ini diputar nah kalau seperti ini berarti sudah lancar kemudian dicek semuanya dicek ini sebagai pengalaman untuk semua ya dulur saya sharekan agar untuk meminimalisir kerugian Anda dalam ke ternak burung puyuh karena jujur saya juga sedikit kecewa ini burung sudah saya perawatannya sudah sangat maksimal kok masih ada aja kendalanya mungkin belum rezeki nya itu ini sudah kita kembalikan tadi airnya sudah lancar kita cek lagi nih Pak cek lagi nah ini air sudah lancar kalau sudah lancar cek semua satu persatu dari ujung sini sana sampai sampai semua ini harus dicek semuanya setelah itu di cek lagi di area pembuangannya di area pembuangan di cek jalan apa tidak nah nanti setelah itu langkah selanjutnya yaitu dari air dari air utama tandon utama kemudian disalurkan nanti pakai selang menuju ke air nipel fungsinya itu apa untuk tekanan air yang sangat kencang agar bisa membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat pada paralon kita cek untuk pembuangan airnya ini sudah kita buka selanjutnya kita menuju ke saluran pembuangan banyak yang mati tulur agak kecewa sebenernya karena kita perawatan sudah maksimal nah ini tadi namanya juga manusia pasti ada keteledoran pasti ada kesalahan kalau tidak begini kan tidak punya pengalaman kita kita cek airnya wah ini sudah kencang dilurui kameranya anu tidak ada flashnya nah ini nah saluran pembuangannya sudah saya rasa sudah lancar ini tulur sudah lancar ini tadi masih belum bisa seperti ini tulur kalau seperti ini dirasa masih kurang lancar nanti dilanjutkan proses pembersihannya di saluran bak kontrol utama saluran pembuangan tulur saya kira video ini sangat bermanfaat tulur karena ini real yang benar-benar terjadi dan pasti ini juga bisa menimpa pada peternakan anda ya kalau sudah ini dimatikan terlebih dahulu sekiranya agak lancar kemudian dilanjut dengan penataan pada selang tadi yang dibikin untuk proses penyaluran agar hambatan-hambatan yang ada di paralon itu bisa bisa lancar ya kotorannya diharapkan bisa keluar semua ini pengalaman pertama kali dulur nah ini langkah terakhir ya tulur potongan selang ini tadi dimasukkan ke dalam air yang berasal dari tandon ini menuju ke air yang tersalur ke saluran nipel ini fungsinya apa agar tekanan air itu bisa sangat tinggi kemudian diharapkan untuk kotoran-kotorannya itu tadi bisa keluar itu adalah salah satu cara untuk penanganan penanganan puyuh itu tersumpatnya air minum ini sudah enggak enggak ada keluar lagi ini deh ini pernah ya enggak keluar lagi dulu bahaya lagi ini enggak ada sesuatu enggak ada sesuatu enggak keluar lagi enggak lagi enggak lagi ngorok geluri ya ini berarti kotor enggak aja enggak Positif kotor enggak kalau sudah mulai keluar airnya sudah mulai kencang untuk kemudian itu sudah mulai keluar airnya sudah sangat beras sangat kencang tekanannya dan ditutup lagi di putar cek cek lagi air sudah mulai keluar oke ini telur loh sangat banyak dihitung sendiri intinya masih belum rezeki nah ini pasti besoknya produksi telurnya akan drop karena dehidrasi masa recovery nya atau masa pemulihan dibutuhkan waktu ya kurang lebih tiga sampai empat hari dengan syarat puyuh tidak stres kita tengok nipelnya keluar airnya sudah keluar sudah kencang sekali cek lagi sebelah sini jadi itu dulur bagaimana cara menangani saluran air yang tersumbat karena ini juga pengalaman saya pertama kali semoga bermanfaat oke dulur mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan semoga video ini membawa manfaat untuk saya sendiri dan untuk anda semua jangan lupa like komen dan subscribe jika anda mengalami kendala terhadap pemeliharaan burung puyuh silahkan berkomentar mari kita sharing mari kita sama-sama belajar burung puyuh sekian dari saya selamat malam saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati